Halo semuanya kembali lagi di channel Chief Raizu Oke di video ini Raizu bakalan sharing lagi tentang tantangan TH-15 terakhir ya ini langsung aja nggak usah lama-lama pertama yang perlu kalian lakukan adalah setting wardennya ke darat kemudian kalian taruh ketapel di bagian sini kemudian turunkan baby dragon di bagian sini Nah kalau sudah kalian bermain WB di sini sini dan di sini Nah kalau sudah kalian lihat skeleton di bagian sana dia mengarahnya ke ketapel ya ini kita counter dengan menggunakan ratu ya Ratu dengan kudanya ya dengan kuda lumpengnya di sana udah lumpeng buset Oke kalau bisa nah sudah hancur rdv-nya nanti kita turunkan healernya ya jadi untuk healernya nih jangan buru-buru santai aja Nah kalau udah baru kita turunkan 5 kemudian di bagian sini kita taruh satu giant kemudian kasih emang wizardnya tiga kemudian hofraider sama mbak-mbak palkiri ya mbak-mbak palkirinya taruh sini Nah kalau sudah usahakan cenon sama wizard tower di sana hancur ya kalau sudah kita lihat dulu ratunya kita taruh lagi spell di bagian sini ya kemudian kasih healernya satu biji nah kemudian akan channel hancur toh ya taruh dua balon kemudian kita taruh lagi dua balon bagian sini gunanya adalah untuk memancing spell tower bagian sana dan mendapatkan balon irengnya kemudian hero raja taruh bagian sini kasih kolom es di sana kemudian bagian sini kasih titan kemudian tiga balon super taruh bawah sini kemudian warden palenya jangan lupa kemudian kasih royal champion di bagian atas Nah kalau sudah kayak gini ability hero raja bebannya sama headanternya satu kemudian kasih ragi spell di bagian sana tadi jangan lupa kemudian kasih jump spell dan maceting wardennya ya Nah kemudian untuk sisa ragi spellnya kita taruh di bagian tengah kemudian kita juga taruh di bagian bomb towernya nanti ya jangan lupa juga mainin spell esnya untuk membekukan ji invenomuldinya dan jangan lupa spell esnya sama skeletonnya di bagian monolith ya karena monolith itu sangat berbahaya dan kalau udah kayak gini kita tinggal mainin aja nih spell invisnya kira-kira digunai dimana Nah bagian sini nih biasanya ada yang berbeda terkadang ya setiap kali kita menyerang serangan ini ada serangan bowler yang mengenai monolith dan ada juga yang enggak contohnya ini Nah kalau misalnya enggak kalian bisa manfaatin invisible spell di royal champion kalian dan otomatis serangan ini bakalan rata dan enggak usah khawatir kalau serangan kalian tuh enggak rata yang penting ulangi aja caranya kayak tadi Oke mungkin cukup sekian aja semoga video ini bermanfaat and see you again on another video video you